Halo Sobat Bakers, ketemu lagi dengan saya, Ryo Tan. Nah, di depan saya ini ada Master M Racing Boy S1. Nah, kalau kemarin kita sudah sempat review breaker, ada spot rim. Nah, kali ini ada request atau kita mau coba bahas tentang Master M. Nah, Master M S1 ini menggunakan bahan aluminium casting campuran dengan CNC. Nah, di depan saya ini, untuk Master M S1 ini kita ada dua tipe sebenarnya untuk teman-teman bikers. Ada yang 14mm dan 17mm. Nah, kenapa ada dua? Nah, 14mm ini kita suggest untuk motor-motor yang CC-nya nggak terlalu besar. Dari skutik atau mungkin motor sport, di bawah 250cc bisa boleh pakai yang 14mm. Sedangkan untuk 17mm, disarankan motor sport ataupun mungkin Matic yang CC-nya mungkin lebih besar, 250mm ke atas. Keunggulan dari Master M S1 ini kita akan coba bahas. Jadi, S1 ini biasa memang dipakai di kalangan balap atau di road race. Nah, beberapa kelebihannya adalah, pertama desainnya sangat sporty. Kedua, banyak diadopsi karena dia sering pakai di balap. Jadi, memang dibikin, seperti kita lihat, handle-nya ini bisa menekuk. Jadi, saat kalau sobat bikers terjatuh ataupun ada crash, handle ini nggak langsung patah. Dia bisa menekuk. Nah, kalau sobat bikers lihat juga, kenapa di ujung ini ada seperti tanda ini. Ini juga salah satu safety yang kita buat atau racing boy buat. Jadi, ketika handle ini jatuh menekuk, dan kalaupun beban yang itu diterima masih besar, dia akan patah tapi tidak semuanya, jadi hanya di ujung. Jadi, sobat bikers atau RCB lover masih bisa pakai atau menggunakan, nanti mungkin bisa mengganti handle dengan yang tipe lain atau mengganti handle dari repair kit dari Master M ini. Itu yang pertama. Kedua, desain tabungnya ini seperti biasa, pada umumnya pakai dengan mica. Jadi, mica ini lebih aman. Jadi, kalaupun terjadi crash atau benturan, dia nggak pecah. Seperti kaca, dia ini lebih bisa menahan benturan. Dan untuk Master M ini sangat cocok, atau mungkin banyak pertanyaan. Master M ini kan sering dipakai di racing atau di balap. Balap, aman nggak sih buat harian? Untuk pakai harian juga sangat aman. Jadi, ini biasa dipakai di harian juga bisa. Bisa juga dipakai untuk balap juga bisa. Nggak ada masalah ya. Jadi, buat touring, buat balap, universal, bisa pakai ini tentunya ya. Dengan tadi seperti saya bilang, kita bisa mengecek di 14mm atau 17mm, disesuaikan dengan kendaraan sobat bikers sendiri. Oke, nah untuk pilihan warna, Racing Boy membuat dengan warna gold, silver, red, black, dan titanium. Nah, sobat bikers, untuk masalah harga, ini juga masih sangat relatif terjangkau. Dengan harga 800 ribuan, sobat bikers bisa langsung datang ke toko-toko variasi yang terdekat di tempat sobat bikers tinggal atau berada. Oke, sekian dulu review dari saya untuk Master M. Nanti kita akan ketemu dalam review-review selanjutnya. Terima kasih.